Yang orang yang gue bener-bener gue sayang dan bisa gantiin untuk jagain gue, gue belum penyokap. Ini loh orang yang bisa bikin Amanda bahagia, gue belum. Ini kode Amanda Manopo buat pacar baru. Setelah putus dari Pilih Saputra, Amanda Manopo belum terlihat kembali memiliki pasangan. Namun kini ia seakan memberikan kode bahwa sudah menemukan pengganti yang mengisi hatinya. Pilihnya turun di 4.28 sampai 4.29, dia sedih. Maksudnya ya udah gue pun juga gak bisa harus ngasih tau kalau ini gue lagi kayak gini loh. Gue lagi galau, ini segala macem, gue lagi stres atau apa. Kode tersebut terlihat di sebuah unggahan stories di Instagram Amanda Manopo. Awalnya ia mengungkapkan kerinduan atas kepergian sang ibunda, Henni Manopo, yang belum lama ini meninggal dunia. Seperti diketahui Henni Manopo meninggal dunia pada 25 Juli 2021. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan diabetes yang diberparah dengan paparan COVID-19. Amanda Manopo mengungkapkan ada beberapa hal yang belum sempat dilalui bersama sang bunda. Sudah mau sebulan kepergian mami. Begitu cepat waktu berlalu, banyak hal yang belum dilalui bareng-bareng, tulis Amanda Manopo. Selain itu Amanda Manopo juga menyebut dirinya belum sempat mengenalkan sosok yang saat ini sukses membuat dirinya nyaman. Kalimat itu seakan menjadi kode jika Amanda Manopo saat ini sudah punya pacar baru. Ada yang belum Amanda kenalin ke mami yang membuat Amanda merasa nyaman, ungkap Amanda Manopo. Sayangnya Amanda Manopo tidak menjelaskan siapa sosok yang membuatnya nyaman itu. Saat bersama Bilisa Putra, hubungan Amanda Manopo sudah cukup jauh. Bahkan keduanya dikabarkan bakal segera menikah. Bahkan Bilisa Putra mengaku sudah menjadi budak cinta saat berpacaran dengan bintang sinetron ikatan cinta tersebut. Ia sering mengaku sedih jika harus berpisah dengan Amanda Manopo. Kue pisah loh misalnya namerin dia terus pisah padahal besoknya ketemu lagi. Itu sedih banget sumpah, kata Bilisa Putra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!